Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami telah melaksanakan Omor-omor pada Kuribayar EPO Kuribayar Omor 2 Jadi setelah Kami melaksanakan Overhaul Kuribayar Kami akan mengetes Atau mengoperasikan EPO Kuribayar Pada Sebelumnya untuk Mengetes EPO Kuribayar Kita cek terlebih dahulu Apa yang perlu di cek Yang pertama yang perlu kita cek itu Rang Rang bahan bakar Rang yang bahan bakar Yang pertama kita mengisi ke servis Yaitu posisi set link Harus Ternyata sudah Posisi sudah terbuka Yang kedua Posisi keran pada Servis untuk dalam pagi siang Itu sudah posisi Harus terbuka Jadi Sebelumnya itu kita sudah Melaksanakan Untuk Sudah melaksanakan Untuk membuka Keran pada Kebukaan itu Set link untuk servis Tinggal kita melaksanakan Membuka keran pada Steam Steam ini berfungsi Untuk memanaskan Pada EPO Agar Masa Masa Mis posisinya Atau mis posisinya Kita terlalu Berat Untuk Mentransfer Kepada Untuk mentransfer Ke Servis Terlebih dahulu Saya mau ngecek Apakah ini posisi Steamnya Masa masih Terbuka Terbuka Posisi keran pada Steam EPO Purifier ini Sudah terbuka Tinggal Kita Putar pada Separatornya Apakah putaran Sentrifugalnya Normal Atau Tidak Terlebih dahulu Untuk Bagaimana Cara untuk Mengetahui Apakah itu Posisi Keputaran Pada Separator Normal Untuk Bagaimana Normal Untuk Mengetahunya Terlebih dahulu Kita mengecek Amper Amper Pada EPO Purifier Itu Sendiri Pertama Kita Melaksanakan Separator Penyalakan Separator Jadi Posisi Amper Yang Pada Purifier Itu 7 Amper Jadi Posisi Putarannya Belum Normal Posisi Putarannya Belum Normal Jadi Pada Saat Putaran Normal Dia Akan Turun Ampernya Jadi 5 Amper Jadi Putaran Pada Gentry Purifier Purifier Dan Normal Ini Posisi Apalagi Awalnya 7 Awalnya 7 Menjadi 5 Amper 5 Amper Jadi Apa Langkah Selanjutnya Lagi Selanjutnya 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 Mau Glodon Glodon Pada Purifier Perkerin Setelah Sudah Bersisim Sudah Kotor Sudah Perlu Glodon Itu Pada Saat Purifier Sudah Sudah Melokrasi Mengisi Memangkannya Glodon Setiap Satu Jam Fungsi Daripada Glodon Yaitu Untuk Mengangkat Rumpol-rumpol Yang terdekat Pada Glodis Dan Kemudian Terbuang Ke Selanjutnya Jadi Bagaimana Cara Untuk Glodon Ya Awal Cara Glodon Pertama Kita Membuka Kepada Kelan air Terang air Tawar Itu Sendiri Untuk Proses Untuk Kodok Agak Selanjutnya Apa Itu Membuka Pendingin Pada Pindel 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 yang bertekanan high pressure dan dari awal itu pertama alat pertama itu kan low pressure ya low pressure itu untuk meniningkan pada pada gold disk yang kedua yaitu mendinginkan apa yang ada di dalam purifier itu termasuk gold disk, gold hood, ya itu kan mendinginkan semua dan menjatuhkan semua bisa-bisa kotoran dan di dalam posisi sendiri dan jatuh pada keselamatan kita memblow yang pada bagian high pressure ke gold disk itu sendiri untuk menangkap semua kejaran kotoran yang ada menetap pada gold disk itu oke, itu cuma sebentar aja, cuma dua kali kita buka blow down pada purifier itu sendiri oke, ke sisi berikutnya yaitu kita menjalankan kotor itu dikumpulkan pada sup gold disk itu sendiri ya, kita buka bro down ya ya oke, jadi langkah berikutnya kita jalanin pompa po pompa untuk ke separator po pompa untuk menuju ke separator jadi sistemnya penyisapan dari sedging dan sedging menuju ke pompa setelah menuju ke pompa dia menuju ke separator jadi separator melakukan pemisahan antara kotoran air maupun minyak dan juga kita sendiri ke menuju servis jadi kita menjalankan pompa ini sendiri jadi setelah kita memoperasikan pada pompa untuk menuju ke separator jadi kita setting presunnya berapa dan jangan juga terlalu lebih tinggi maupun terlalu rendam jadi kita sambil tengah-tengahnya aja karena apel itu melakukan pemirakan kami 0,4 atau 0,5 presunnya untuk menuju ke depan presunnya jadi apa itu gimana kamu bisa perhatikan pada presunnya itu presunnya ada setelah sendiri dan servis maaf soalnya tidak kelihatan presunnya soalnya presunnya lama ya kita kita membuka geran ya kita senti setiap berapa saja setiap berapa segi sedikit saya atau selamat menikmati 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 selamat menikmati